Halo teman-teman semua sekarang gue akan melakukan perjalanan ke Bogor ke salah satu restoran terbaik dan dengan makanan terbaik yang pernah gue coba dan ini gue akan ngajak bokap nyokap gue kesini makanya langsung aja ikutin terus video gue ya nah disini gue akan keluar di sentul selatan dan gue akan masuk ke jalan tol lingkar luar Bogor nah ini kalau dari arah jagorawi itu kita akan bisa langsung tol langsung lah ke arah sentul selatan atau ke arah lingkar luar Bogor dan kita disini akan masuk ke gerbang tol apa yang namanya itu sentul selatan sih kayaknya nah itu kita akan bayar 21 ribu 7 ribu untuk jagorawi dan 14 ribu untuk di oh itu sentul barat gerbang tol sentul barat nah ini jalan tolnya jalan tolnya dan kita akan keluar di drama wah mantap banget nih karena gue udah lapor banget nih jadi kita kita berangkat pagi-pagi banget jam 10 jam setengah 11 berangkat biar gak macet nah ini jalanannya menuju kesana ikutin aja google maps karena pasti akan langsung ketemu nah disini kita akan ngikutin mobil buat belok ke kiri kita ikutin mobil disana di depan kita ikutin disini jalanannya lumayan kecil jadi cukup hati-hati aja karena kalau papasan agak ribet nah ini jalanannya yang seperti gue bilang kecil dan pas untuk dua mobil jadi kalau papasan agak susah ya jadi hati-hati ya guys kalau kesini nah itu gue pelan-pelan banget biar gak ada yang baret mobil gue atau ada mobil di depan jadi gue harus ahli banget untuk nyetirnya karena kalau gak ahli pasti panik banget disini nah kita udah mulai masuk ke daerah restoran tersebut nah itu namanya The Sawah Restoran wih mantap nah ini tempatnya walaupun aksesnya agak kecil tapi dalamnya itu luas banget dan wah udah banyak suasana-suasana desa disini jadi kalau kalian kesini langsung aja ikutin google maps The Sawah Restoran di daerah Bogor nah itu jalanannya gede banget dan kita disini akan bayar gerbang dulu untuk mobil kalau gak salah berapa harganya kemarin ya harganya sekitar 10.000 nah itu kita lihat gerbangnya udah masuk udah kelihatan nah kita langsung bayar dulu disini 10.000 langsung di awal nah itu kita lihat masuk ke dalam tempatnya guys nah cakep nah itu lu liat itu restoran disitu dan parkiran disini parkiran luas banget dan muat untuk beberapa mobil nah itu lu liat parkiran luas banget mantap ini sekarang kita akan wah itu bokap nyokap buka lagi foto-foto dulu dan kita akan segera masuk ke restoran ya tu liat restorannya luas banget dan disini ada tempat buat wedding dan disini juga ada restoran juga tapi restoran yang akan kita datengin adalah yang di dalam The Sawah Restoran wih ada mobil VW klasik cuy itu jalan sekarang apa ya kameranya agak goyang-goyang nah disitu juga ada tuh penyewaan sepeda harganya kalau gotongnya itu sekitar 50.000an lah untuk satu jam kita akan masuk disambut dengan mbak-mbak yang ramah banget sama kita tuh wih tempatnya bagus banget kan kita bisa duduk di sawung-sawung gitu dan di tengah sawah di tengah angin spoi-spoi guys nah ini dia tempatnya The Sawah nah ini sekarang kita akan pesen nih banyak makanan ini ada nila ada gurame ada sapi dan segala macem ada ayam goreng ayam bebek pepes nasi goreng nembakwan sayuran milkshake dan lain-lain sekarang kita akan pesan dulu karena gue udah lapar nah ini kita pesen apa namanya ini kirgin kirgin apalah itu mirip-mirip saya apa yang namanya saya lihat virgin mochito pitcher ini makanannya guys enak sekali enak sekali makanannya sempatnya enak sekali ada sawah-sawah kayak di rumahnya mbak kayak di Jogja enak sekali ada kangkung ada nasi tutup nasi tutup kapan kesini ayo ada ikan gurame bakar ada tempe pemenuhan sama lagi gurame goreng yang belum terima kasih ikosela namanya diajak kesini ada kangkung mari kita makan halo sempat makan sekarang gue akan siap-siap untuk makan nih karena gue udah lapar banget maaf kalau gue dubbing karena itu suara gak kedengeran jadi gue dubbing lagi disini nah ini gue akan lagi mau ambil nasi tutup oncomnya buh ini kayaknya sih gue baru pertama kali coba tapi kata nyokap gue enak lah nyokap gue lagi lahabat makannya gue coba makan ambil nasi tutup oncomnya kita coba dulu dikit ya karena gue lagi diet alah diet-diet malih lu kok kok macam mana pula oke kita coba dikit dulu nasi tutup oncomnya buh ya 2 sendoknya cukup eh gak kurang deng 3 sendok dikit nah sekarang pake apa ya kayaknya gue mau pake ikan bakar dulu kayaknya enak deh ikan gurame bakar nih wah ini kayaknya menarik banget ikan gurame bakarnya susah nih gue susah berdirinya karena gue karena duduk duduk apa namanya duduk kelasian nah buh kita ambil gurame bakar guys nah itu liat tuh buh enak banget gurame bakarnya gue karena dari kecil sering banget makan dari indah alamnya jadi gue seneng banget sama ikan gurame dan ikan bakar entah kenapa tuh jadi memori special buat gue terus gue mau ambil lagi coba ayam taliwang ya nih nyokap gue pesen ayam taliwang dan ini kayaknya warnanya juga menarik oke mari kita makan dulu sekarang nih guys nah ini kayaknya masih ada yang kurang nih nah makanya gue mau coba juga tempe mendoannya nih karena tempe mendoannya itu menarik juga nih warnanya nih karena gue udah dua kali sih kesininya tapi yang pertama itu karena malam jadi gak udah gak ada tempe mendoannya dan ini sekarang gue sempet makan tempe mendoannya oke kita makan guys tempe mendoannya waduh mantep banget tempe mendoannya nih tadi rasanya tuh kayak apa ya lembut terus juga kulitnya itu garing gitu lembut tapi garing gimana tuh enak banget ya nih enak banget ya mendoannya menarik banget ya mendoannya jadi disini tuh spesialnya tuh makanan-makanan Sunda gitu lah ya makanan-makanan Sunda makanan-makanan tradisional gitu dan itu enak banget nah ini gue coba pake bumbu sambal kecapnya dicoy-coyle gitu tuh enak banget nih guys makan guys makan enak mantap enak banget nih tempe mendoannya gokil ini tempe mendoan enak sih menurut gue enak menurut gue waktu itu gue pernah pesen bakwan juga tapi karena waktu itu agak fail jadi gue gak pesen bakwan lagi jadi gue pesen tempe mendoannya ya ternyata tempe mendoannya gak fail oke sekarang ah elah gue makan mulu nih gue makan tempe mendoan mulu kayaknya kerasa kayak enaknya gue makan mulu tempe mendoan aduh ayo ayo harus makan yang lain makan yang lain dulu yuk yuk makan yang lain yuk bisa yuk yuk makan yang lain ayam taliwangi ini gue ambil bagian sayap kita belah dulu makan enak guys kita sama makan yang sama nasi tutup oncomnya coba ya makan nasi tutup oncom sesuai harapan atau kok agak failed makan enak guys nyom 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 enak kok karena mungkin lidah gue terbiasa dengan nasi liwut jadi gue kalau makan nasi tutup oncom ini agak sedikit beda ya rasanya ya karena rasanya agak gosong gosong gimana gitu deh emang kata nyokap-ngokap gue nih nasi tutup oncomnya agak berbeda dari yang biasa mereka makan tapi overall enak sih buat mereka karena ini pertama kali gue makan jadi gue bilang enak ya karena gue sebelum pernah makan ini jadi agak gosong-gosong gimana gitu rasanya ya ini gue coba lagi tapi ham taliwangi enak banget loh sumpah enak meresap sampai ke dalam dan bumbunya tuh bukan spicy apa rich gitu bumbunya tuh banyak bumbunya tuh kaya kaya akan rasa gitu rempah-rempah gitu bumbunya karena lo ayam taliwang tuh gak bisa hambar ya harus bener-bener berasa banget tuh ayamnya bumbunya nah kita coba lagi pakai ayam taliwang guys makan enak tuh nyokap gue sampai makan apa namanya makan temen madoannya sampai nambah tuh karena enak jadi nyokap gue tuh sebenarnya gak susah makan ya jadi kalau dia misalnya suka sama makanannya dia akan menambah dan nambah terus gitu jadi gue senang sih karena ternyata tempat ini mereka suka sama makannya enak-enak dan menurut mereka murah juga gitu harganya dan ini gue akan coba ikan gurame nya ih gue udah pengen makan dari tadi guys kita coba ikan gurame nya kita celup pakai sambal kecap let's go ayo makan-makan oke makan enak guys mantap gokil goks goks ini sih rasanya gak main-main ini merasa enak banget untuk ukuran makan di sawas ini gila sih seafoodnya enak sih ini apalagi temen nasi liwot sebenarnya gue lebih demen nasi liwot sih karena kalau pakai nasi liwot tuh wah lebih cocok lidah gue ya cuman gak apa-apa mungkin kan seluruh orang beda-beda ya besar sama jadi ya gak apa-apa kalau mau coba nasi oncomnya nih overall sih makanan enak semua dan harga juga termasuk murah disini jadi kalau mau kesini lo harus kesini karena wah apalagi sama keluarga lo bisa berlama-lama disini dan gak menyesel deh oke gue lanjut makan dulu ya guys karena gue mau fokus di makanan gue karena gue laper banget ini makanan kita udah habis semua habis 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 itu belum jadi ini rambat tempatnya di sawah restoran buat yang mau kesini mendingan pagi karena dia buka jam 10 saya langsung kesini dan menikmati sawah-sawah disini oke sampai jumpa di video-video gue berikutnya jangan lupa like comment and subscribe dan jalanin lonceng ya bye bye